Saya coba jawab ya, jadi Sembada Gold sendiri itu berdiri tahun 1974, itu papi sih yang mulai, papi sama kakaknya papah ya, jadi berdua memulai Sembada. Terus pertama kali bermula dari toko eceran, toko kecil yang berada di pasar tradisional, terus mereka mungkin mencoba untuk terus berinovasi dan membaca peluang market, terus mereka akhirnya berkembanglah menjadi suatu grosseran atau wholesale. Jadi sekarang kita ada divisi retail dan grosseran juga. Terus sejak saya balik ke Indonesia, sejak lulus kuliah, saya terjun ikut bantu di bisnis keluarga ini dan kita mencoba untuk terus berinovasi dan lebih eksis di dunia online. Terus kita juga kalau divisi bisnis kita, memang core bisnis awal kita itu di emas ya, atau perhiasan. Mungkin gue juga nggak tahu kenapa, tapi itu papah dulu memang milihnya emas ya, mungkin kalau orang dulu kan memang emas kan memang identiknya dengan investasi ya, orang-orang dulu kan senang nyimpan emas. Jadi memang mulainya awalnya itu usaha emas, terus puji Tuhan kita berkembang sekarang dan diversifikasi di usaha-usaha lain, seperti hospitality, property, elektronik, dan lain-lain juga. Jadi dari tahun 1974 ya, udah sangat lama ya, dan berarti kan kalau kita bicara tentang emas dan perhiasan, salah satu faktor yang mungkin menentukan sukses tindaknya itu kan adalah kepercayaan ya, dan berarti karena sudah lama berdiri, sudah tidak diragukan lagi ya bahwa Sembada Gold itu adalah sebuah institusi yang bisa dipercaya gitu ya dalam hal perhiasan emas dan berlian juga ada ya. Iya betul. Nah, kalau mungkin kan yang teman-teman yang hadir di sini ada yang dari Banyumas yang merupakan customer dari Sembada Gold dan juga ada yang memang pendengarnya Gold Talks, mungkin kita mau tahu nih, kalau di Banyumas sendiri gitu ya, karena ini kan topiknya regional entrepreneurship, di awal tadi saya udah buka dengan bahwa perekonomian Indonesia memang sekitar 17% itu kalau dikontribusikan oleh Jakarta, meskipun penduduknya Jakarta nggak sebanyak itu gitu kan, tapi kan juga perekonomian di region-region itu kan juga berkembang gitu kan, nah kita mungkin pengen tahu gitu ya, kalau di Banyumas sendiri pola masyarakatnya itu seperti apa sih, kayak misalnya profesi utama masyarakat, kemudian mereka pola belanjanya, pola konsumsinya, mungkin Henry bisa cerita sedikit tentang itu. Oke, jadi kalau di Banyumas sendiri itu sebenarnya lebih terkenal, sebenarnya kalau dulu nih dengan kota pensiunan ya, jadi sampai awal tahun 2000-an itu memang kotanya agak sepi, nggak terlalu berkembang, tapi puji Tuhan dari 2000-2010-an itu mulai berkembang pesat, mayoritas di sini memang pedagang ya, pedagang dan mahasiswa. Jadi memang mungkin kalau di compare dengan kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, mungkin memang lebih slow. Cuman sekarang ini dengan adanya universitas ya, terus dengan karena Purwokorto sendiri itu memang letaknya secara geografis itu cukup bagus, ya, jadi kalau di Jawa Tengah itu dia laut letaknya itu di barat dan dikelilingi oleh kota-kota satelit. Jadi memang sangat berpotensi untuk berkembang. Kalau dari kebiasaan sendiri, masyarakat sini memang trennya itu masih sangat mengikuti kota besar ya, jadi kita memang lebih slow, kita jadi kebiasanya lebih melihat apa yang di kota besar rata-rata lagi hits, biasanya orang-orang sini itu lebih mengikuti. Contohnya misalkan dengan kayak kopi-kopi kekinian, kafe-kafe ya, mungkin sekarang lagi hits, orang sini mereka ikut ke arah sana. I see. Hen, kalau di Jawa Tengah ya, yang gue tahu, itu kan terkenalnya itu sebagai ekonomi dan agrikultur tuh, maksudnya pertanyaan gitu kan, sebagai penopang utama, kontributor utama terhadap ekonomi yang gitu ya. Nah itu, apakah itu juga menjadi basis utama konsumennya sembahada ya? Maksudnya adalah penopang-orang yang berbisnis atau punya pekerjaan sebagai di bidang usahanya itu di pertanian. Oh iya, betul. Jadi memang, walaupun Prokerto sendiri ya, Prokerto adalah senternya atau ibu kotanya Banyu Mas, memang mayoritas itu pedagang, tetapi di kota-kota satelit atau di wilayah sekitar Banyu Mas ya, itu mayoritas masih banyak yang bergantung dari agro atau agrikultur, atau pertanian. Jadi memang, kita sangat berharap dari hasil-hasil panen tersebut, panen padi, cabai, bawang, semua. Jadi ketika musim panen, pasti akan ada lonjakan permintaan atau demand. Tapi pada saat musim-musim mungkin bercocok tanam, mereka kadang butuh dana ya, untuk beli bibit, beli pupuk, dan lain-lain, mereka akan biasa jual perhiasan dulu. Jadi ada pengaruhnya ya terhadap pola belanjanya mereka ya? Ada, betul. Sangat-sangat terpengaruh. I see. Tapi kalau di Purwokerto sendiri kan tadi lo bilang bahwa masyarakatnya udah lebih mix ya, ada mayoritas sebagai pedagang, terus juga ada populasi yang besar karena ada itu ya, dua universitas kan di sana ya? Oh, betul. Jadi di Purwokerto sendiri itu ada beberapa universitas ya, dan SMA, high school. Cuman mungkin untuk universitas yang besar itu ya, major ada dua, UNSUD, Universitas Jindal Sudiman, sama UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, yang menarik sekali adalah, jadi yang membuat Purwokerto ini maju di tahun 2010-an itu, gara-gara ada universitas perguruan tinggi ini. Jadi, gue sempat kemana-mana, sempat penasaran juga, jumlah pelajar di UNSUD itu ada berapa sih, dan gue juga syok sih, honestly, sekitar 20 ribuan. UNSUD-UNSUD aja itu sekitar 20 ribuan. belum UMP, dan lain-lain. Jadi, dari universitas sendiri itu, kan banyak tuh pendatang-berdatang dari luar kota. Beberapa, gue kenal ada yang, kan dia fakultas kedokteran, ekonomi dan hukumnya cukup bagus. Jadi, banyak yang dari, ada yang dari Sumatera, dari luar pulau, luar kota. Jadi, karena banyaknya pendatang dan anak-anak muda itu, jadi, iklim industri ini, tumbuh Jun. Jadi, usaha F&B, tempat makan, mafe, laundry, ya, printing, tempat fotokopi, dan lain-lain, semua itu, sangat-sangat tumbuh, gitu. Dan berdampak, terhadap bisnis-bisnis yang lain, juga. Seperti kayak kos-kosan, semua itu, hospital ini juga ikut tumbuh juga, karena, setiap tahun kan mungkin ada, berapa kali graduation ya, kalau lulusan, dan lain-lain, banyak kadang parents-nya, relatifnya visit, mereka ikut nginep juga, dan lain-lain. Jadi, ada domino efek ya. Terus, juga, kebetulan, selain universitas juga, akhir-akhir ini, ada industri-industri besar yang, masuk ke area, Banyu Mas ini. Seperti, manufaktur ya. Iya, betul. Seperti industri bulu mata, dan, pabrik semen ya. Jadi, cukup-cukup besar, dan, cukup menyerap banyak tenaga kerja juga. I see. Jadi, makin, makin diverse ya, kita bisa bilang, ekonominya, Banyu Mas. Betul. Khususnya, makin diverse, in a good way. Nah, apakah itu berdampak, berdampak langsung, kan, terhadap, terhadap sembada gitu. Oh, karena, masyarakatnya, semakin diverse gitu ya, ada yang, tadinya mungkin, pedagang semua, tapi sekarang mungkin, udah banyak mahasiswa, tadi kan lu bilang, ada yang pekerja, pabrik mungkin, atau, ada yang, atau, pegawai yang, bergerak di bidang, F&B gitu kan, pegawai kafe, atau kayak gimana. Nah, itu lu ngeliatnya gimana? Kalau, gue liat ini, sesuatu yang bagus banget sih, Karena, secara kota kan, ini growth ya. growing. Jadi, pendatang makin banyak, exposure, juga makin-makin besar ya. Orang-orang, juga, secara, baik online, maupun offline presence-nya, kan, juga makin-makin besar ya. Traffic ke kota tersebut, makin-makin besar, terus juga mungkin, secara, social media, juga orang, apalagi mungkin sekarang, banyak millennials ya, anak-anak muda, kuliahan, semua kan, sering, foto-foto lah, dan upload, mengunggah ke social media, dan lain-lain itu. Jadi, makin dikenal, dan secara gak langsung, terhadap bisnis kita, itu efeknya sangat positif. I see. Tapi, kalau dari pengamatan lo sendiri nih ya, kan, sembadai sejewelri retailer gitu ya, ada yang itunya juga sih memang, yang apa, tadi lo bilang wholesale kan, grosir. Dari tipe-tipe masyarakat yang berbeda, ini ngaruh gak sih, ke cara mereka, memilih perhiasan, membeli perhiasan gitu, mempengaruhi? Oh, ada. Ya, tentu-tentu ada banget sih, Jun. Jadi, trades-nya ya, atau apa, perilaku customer, customer behavior-nya itu sangat-sangat beragam. Jadi, kalau kita, kita jadi bisa, kebetulan kita ada beberapa cabang, jadi ada di mall, ada di pasar, jadi dari situ kita sangat kelihatan, customer behavior-nya. Jadi, kalau kita bisa lihat, mungkin kalau yang dari regional, atau mungkin lebih dari daerah, yang kebanyakan mungkin pekerjaannya lebih, dari agriculture, petani gitu ya, mereka lebih gak terlalu concern terhadap model, atau trend ya. Jadi, mereka rata-rata menjadikan perhiasan emas ini sebagai suatu investasi, sebagai tabungan. Jadi, misalkan mereka punya uang 1 juta rupiah, mereka rata-rata, oh, gue punya duit 1 juta, cukup buat beli apa nih? Terserah modelnya gitu. Tapi, kalau mungkin kita lihat dari yang pedagang, atau mungkin pegawai negeri, atau mungkin yang mahasiswa, mereka sangat lebih concern ya, lebih concern terhadap model, apa, trend. Jadi, sangat-sangat berbeda sekali. I see. I see. Nah, memang kan perhiasan itu, at one side gitu ya, di satu sisi, dia itu kan part of fashion, right? Tapi di sisi lain, karena dia terbuat dari emas gitu kan, logam mulia, jadi, dia juga punya nilai investasi gitu kan. Nah, kalau lo sendiri ngelihatnya itu, bagaimana tuh? Apakah kita harus memilih gitu, menjadikan perhiasan itu fashion, atau, kan tadi, apalagi kan lo bilang, itu berimplikasi ke tipe, kalau misalnya yang tadi petani, dia nggak terlalu, nggak penting buat perhiasan gitu kan. Kalau lo ngelihatnya gimana tuh? Jadi, kalau gue lihat sendiri, perhiasan ini memang punya dua elemen ya, adalah suatu kombinasi, suatu produk yang mempunyai dua elemen, dua benefit. Yang pertama itu adalah bagian dari lifestyle ya, obviously, karena perhiasan kan bisa dipakai, apalagi dengan mungkin sekarang, model sekarang lebih cakep-cakep, lebih update ya, lebih trendy, jadi bisa dipakai. tapi perhiasan juga nggak lepas dari nilai yang kedua, makanya ada tagline, berhias sambil menabung. Jadi, kenapa mungkin beberapa orang, sampai sekarang masih senang beri perhiasan ya, karena mereka bisa berhias, bisa dipakai, tapi juga masih ada value tabungannya, masih ada value saving-nya. Jadi, in case one day mereka butuh, atau apa, mereka bisa tukar, atau bisa jual, ataupun bisa digadaikan juga. I see, I see. Jadi, sebenarnya itu bisa sejalan ya, karena yang tadi lu bilangnya, berhias sambil menabung gitu ya. Betul. Kalau tipe perhiasan sendiri itu, sebenarnya seperti apa sih ya, kayak, ya tentu saja gue tahu ya perhiasan-perhiasan tipenya. Tapi kan mungkin teman-teman kita nih, mungkin ada yang belum tahu gitu ya, kayak misalnya, apa aja sih yang bisa dibeli sebagai perhiasan gitu kan. Oke, jadi banyak sih jenisnya ya, dari, kita sendiri sebenarnya juga menyediakan berbagai macam jenis, ada yang mungkin yang perhiasan emas, dengan mata zirkon atau swarovski, dan yang berlian. Tapi untuk emas sendiri ini, to be specific, ada, kalau kita bicara secara overall di Indonesia, yang beredar itu ada, dari kadar 9 karat, 8 karat, sorry, sampai dengan 18 karat. ya, jadi kadarnya macam-macam, sesuai dengan persentase kemurnian emasnya. Dan, secara sepuhan warna juga sekarang, sangat bervariasi sekali, dari yang kuning, putih, rose gold, atau bahkan black gold juga. Jadi, macam-macam banget sekarang, tergantung selera aja. Dan juga kan ada, mulai ada merek-merek yang bermunculan ya. Betul, ya, kan sekarang juga banyak-banyak merek-merek tuh, yang, yang bermunculan ya, perhiasan, yang mungkin kolaborasi dengan, selebriti, dan lain-lain itu, sekarang, sekarang banyak, banyak banget sih. Dan peminatnya juga. Kalau lu ngeliat, hal-hal, yang tadi kan, ada kadar menentukan, ada, jenis, mungkin cincin, kalung gelang, kemudian ada yang bermerek, ada yang gak bermerek gitu kan, ada yang, pakai zirkon, ada yang pakai berlian gitu kan. Sebenernya yang paling dicari, konsumen lu itu kayak gimana sih, perhiasan ketika, yang paling banyak lah kita ngomong kan, yang paling banyak dicari oleh konsumen lu. Majority ya? Jadi kalau, kita bicara mayoritas itu, mungkin, apalagi di jaman-jaman sekarang ya, dengan harga emas yang terus melambung, jadi mayoritas orang, tetap still buying, yang 8 karat gold, 8 karat, atau dengan kemurnian, 37,5 persen. Karena mungkin, lebih affordable juga ya. Lebih affordable, harga lebih terjangkau, dan, purna jual, ketika dijual pun juga, ruginya gak terlalu banyak, ya. Dan, kualitasnya pun cukup bagus juga. Jadi, gak seperti yang orang-orang kira, emas dengan kadar 37,5 ini, gampang luntur, atau apa enggak. Jadi, dan orang sudah, sudah beli, dan mereka sudah membuktikannya, jadi mereka makanya repeat, repeat order. gitu. Emang rata-rata, kalau yang 37,5 itu, berapaan, atau gaya-gaya sejutaan kali ya, harga itunya? Oh, gak nyampe sih, Jun. Kalau yang kemurnian, di bawah, like, murah banget. Yang kemurnian 37,5 persen, itu, paling per gram, sekitar 300 ribuan. Oke, jadi orang, punya 500 ribu, udah bisa beli cincin, katakan. Betul. Jadi, sangat-sangat affordable, dengan 500 ribu, udah bisa pakai perhiasan, udah keren. Nah, ini mungkin sesuatu yang menarik ya, karena ini kan mungkin spesifik, di Jawa Tengah gitu ya. Iya. Nah, menurut lu ini, apakah terkait karena mungkin, UMP, kan setiap daerah mungkin beda-beda gitu. Iya. Sebenarnya, menurut lu, di daerah lain sama. Jadi, kalau, kalau gue lihat, secara overall ya, mungkin secara Indonesia, keseluruhan, market paling besar, masih di, 8 karat ini. Karena kan, kalau dulu, mungkin, asalnya pertama kali kan, mungkin kita kenalnya, pertama, dulu banget, mungkin, 18, 17 karat, ya, 16 karat. Tapi, karena mungkin, harga emas ini, cenderung naik terus ya, dari tahun ke tahun, jadi, makanya, pabrik-pabrik kan berinovasi, untuk bikin, perhiasan yang, kuat, oke kualitasnya, tapi dengan harga yang, lebih terjangkau. Makanya, terciptalah, perhiasan, 8 karat ini. I see, I see. Harga emas kan, memang sepanjang tahun ini, apalagi selama masa, pandemi ini, naik, betul. Iya, naik banyak banget sih, especially tahun ini. Betul, betul. I think, tahun lalu masih, 600 ribuan, sekarang kan, udah, 1 juta. 900 ribuan. Antam, modal 1 juta tuh. Iya. Wah, kebayang ya, Jun, waktu itu, harusnya, kalau ini, pegang duit, harusnya, awal tahun, dimasukin ke emas semua ya. Harusnya, dimasukin ke emas. Nah, itu kan kita sebagai konsumen ya. Kalau sebagai sembahada sendiri, sebetulnya, kalau harga emas naik itu, menguntungkan apa, malah bikin pusing sih ya. Karena kan tadi, tadi sempat kamu kan bilang, wah, kalau harga makin mahal, barangnya, makin mahal dong ya, kurang lebih gitu kan. padahal kan penghasilan, orang-penghasilan orang, segitu-gitu aja kan. Jadi, kalau dilihat dari sembahada sendiri nih, Jun, kalau, sebenarnya, dengan harga emas naik, atau turun, kalau dari, sisi penjual sendiri, sebenarnya lebih senang harga emas murah sih, Jun. Karena, ketika harga emas murah kan, kita lebih ada perputaran ya, omset kita lebih tinggi, lebih, lebih ada putaran gitu. Walaupun mungkin, beberapa teman gue itu ada yang bilang, wah, lu enak, lu main emas, sekarang ada emas tinggi banget, hampir 1 juta, lu tambah kaya. Well, mungkin, kalau secara, aset secara, capital gain, oke, ada, ada kenaikan ya. Tapi, if, kalau dijual kan, tapi kan, kita masih pegang emasnya kan. Jadi, kalau dari sisi, bisnis, secara penjual, kita lebih prefer, harga emas ini sebenarnya turun sih. Betul, betul. Ini kan memang, ini gue tau nih, karena kan, memang, orang yang gak tau dengan bisnis emas, mikirnya, wah, enak ya, kalau pengusaha emas, harga emas naik, kaya dong kalian. Padahal kan, buat pengusaha emas, emas itu kan modal ya. Betul. Kita kan gak, gak pake emas ya kan, tapi sama kita kita pake buat, menghasilkan rupiah gitu kan. Betul. Jadi, jadi buat kita sebenarnya, gak ngaruh ya, tapi, malah kadang-kadang bisa bikin pusing, karena kan konsumen, jadi menganggapnya kok, lebih mahal, eh, makin mahal gitu kan. Iya, betul-betul. Daya belinya tetap gitu kan. Nah, selama pandemi gini, ngaruh gak sih kan, untuk, di Sembada sendiri? Kalau, kalau boleh mau jujur, ngaruh banget sih Jun, ngaruh banget, ke bisnis kita ya. Dulu kan mungkin, sebelum pandemi, toko lebih rame ya, toko physical store kita, lebih rame, cabang-cabang kita, lebih rame. Dengan pandemi ini, kita sangat, terkena imbas sih Jun. Bahkan, pas awal-awal, ketika pandemi ini, masuk Indonesia, dan kabupaten Banyumas, jadi pertama kali masuk Indonesia, kita gak terlalu, worry, gak terlalu khawatir, waktu itu masih di Jakarta, oh, kita omset, apa masih oke. Tapi waktu itu, ada isu langsung, wah, udah masuk Banyumas, itu literally, omset kita drop Jun. Bener-bener drop, jadi, bener-bener sepi banget, orang bener-bener takut ya. jadi, ya kita berusaha putar carat kita, kita cari cara ya, dan puji Tuhan, memang kita udah terjun di dunia online, kurang lebih udah lima tahunan ya, lima tahunan aktif di dunia online, dan dengan adanya pandemi ini, kita mau gak mau dituntut, untuk lebih kreatif lagi ya, untuk, untuk lebih, lebih aktif lagi berjualan online. I see. Nah, sebenarnya kalau yang lo lihat itu, konsumen, konsumen sembada, tadi lo bilang selama pandemi, drop kan, sebenarnya lebih karena, menunda pengeluaran gitu ya, mungkin karena prioritasin hal-hal yang lebih penting dulu, mungkin untuk keperluan sanitizer, atau masker gitu kan, atau, mereka itu takut, aja keluar rumah gitu, karena, karena takut, terekspos, ke virus gitu, kalau, kita perhatiin, kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol, dengan beberapa teman, kolega pelaku bisnis mas juga, ketika awal pandemi, mungkin, semua orang panic buying ya, secara, mungkin secara psychological, mereka juga takut kemana-mana ya, takut bertemu dengan orang, terus kan, terjadi panic buying besar-besaran ya, mereka stock up, masker, hand sanitizer, inomi, dan lain-lain semuanya, terus mereka juga, takut keluar-keluar, jadi pada saat awal-awal itu, menurutku, lebih, psikologis ya, lebih, efeknya lebih psychological value, tapi, lebih ke sekarang-sekarang, puji Tuhan, sekarang udah, agak recover ya, cuman, makin ke sini mungkin, efeknya, it's getting real ya, mungkin, karena mungkin, ekonomi sedang susah, dan, orang-orang juga mungkin, lebih memprioritaskan, kebutuhan-kebutuhan pokok, ya, jadi, memang demand, perhiasan ini agak, ada penurunan, I see, I see, tapi kalau, sembah ada sendiri kan, bukan cuma offline ya, karena kan, kalian main ke online, dan juga, jual ke toko-toko lain juga gitu kan ya, jadi, jadi kan, dampaknya gak, kalau mungkin, kalau kita hanya punya satu toko, kan mungkin, oh sepi gitu kan, and then kita gak punya, cara jualan lain gitu, iya, iya, betul-betul, tapi itu juga, memang sih, maksudnya dengan, ya puji Tuhan, kita masih berjalan ya, masih, cuma dengan memang, dengan berjalan, kita semakin banyak, kita punya cabang ya, physical store, cost kita juga, lebih besar juga sih, I see, I see, nah Hen, ini kita, bicara kan kamu, punya bisnis, bukan hanya sembah ada gold, tapi juga ada yang lain gitu kan, sakit, yang saya tahu kan, di bidang perhotelan, katakanlah ya, itu, pasti kan terdampak juga kan, saat, dengan ada, nah itu, apa saja yang, kamu lakukan itu, untuk memastikan bahwa, dampaknya ini gak, gak terlalu buruk lah, buat bisnis, secara kalian, secara grup, jadi, kalau memang, pandemi ini, mungkin menghantam, semua bisnis ya, mungkin ada yang, kenanya, 20, 30, 50 persen, dan, salah satu mungkin, yang, the worst, paling-paling, paling parah, itu mungkin, tourism ya, hospitality, jadi, ketika, awal pandemi ini, grup hotel kita, itu mungkin, occupancy, tinggal tersisa, mungkin, sekitar 5, 10 persen, ya, itu memang, masa-masa yang sangat, sangat-sangat sulit, sulit sekali, dan, memang, gak mudah, ya, kita berapa bulan, itu, terus inject terus, jadi owner, terus inject, dan, ya, kita berusaha untuk cari cara terus, dari, mungkin, kita, lebih efisien, dari hotel, kita, secara kos, kita coba cutting, mungkin, di beberapa wing, bangunan, kita, non-aktifkan, jadi, mungkin, secara electricity, AC, semua, kita, lebih hemat juga, terus, kita juga, karyawan, tidak ada yang kita, rumahkan, jadi, cuma ada pengurangan jam kerja, karena kan mungkin, karena juga sepi juga, dia ada, shifting, dan pengurangan jam kerja, kerja karyawan, terus, juga kita, dari sales, point of view, kita, mencoba untuk maximize, coba apapun, yang bisa kita jual, jadi, dari, F&B, kita coba untuk, kencarkan, untuk catering, untuk makanan, untuk delivery, take away, dan, kita juga, promosikan untuk, promo-promo, seperti, booking now, stay later, jadi, dimana, orang bisa booking dulu, untuk kedepannya, ya, jadi, itu, beberapa hal yang kita lakukan, dan, puji Tuhan, sekarang, kita udah mulai recover, ya, kita udah mulai bangkit lagi, udah mulai ada, beberapa meeting, wedding, yang, udah, mulai masuk, tentunya, dengan, protokol, kesehatan, dari pemerintah, dan, suatu hal yang menarik, di pandemi ini, kemarin, di Java Herites, salah satu hotel kita, Java Herites Hotel, udah lama, dari sebelum pandemi ini, kita mencoba untuk, mengaktifkan, rooftop bar kita, dari before pandemi, gak sukses, honestly, jadi, belum sukses, karena mungkin, image-nya kan dulu, lebih ke, live music ya, lebih kayak orang tua lah, jadul, Jun gitu, dan, di masa pandemi ini, karena, bisnis entertainment kita ya, club, karaoke bar kita, memang, dianjurkan untuk, tutup oleh pemuda, jadi, kita puter, puter otak nih, gimana, nah, akhirnya kita, coba aktifin lagi, rooftop bar kita, kita, renov dikit, kita, ganti konsep, jadi lebih ke lounge, dan puji Tuhan, mungkin karena orang juga, udah mulai pada posen kali ya, jadi, malah booming banget, sekarang, untuk rooftop bar kita, gitu, I see, ini menarik nih, menarik, jadi, di tengah, situasi yang mungkin, kejepit gitu ya, dimana, your hotel, okupansinya turun, gitu kan, terus, ditambah lagi, mungkin kan, kalau hotel turun, kita mikirnya, oh larinya, kita coba, genjot F&B, eh F&B-nya, restorannya gak boleh buka, gitu, dan, suddenly, kepikir, oh, kita kan punya, lu kan punya itu ya, apa, outdoor, buat, 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 itu yang ternyata, mendukung, situasi, dimana orang harus, bukan harus lah, tapi maksudnya, orang lebih prefer, buat, mungkin masih, masih pergi ke tempat yang, lebih, sirkulasi udaranya, open gitu kan, di dalam ruangan, gitu kan, itu kan istilahnya kan, lu menemukan, satu peluang, di tengah, situasi yang gak, mendukung gitu kan, kalau lu melihat, situasi di Purwokerto, atau mungkin di Kabupaten Banyuma sendiri, gitu kan, lu melihat, usaha-usaha kayak gimana sih, yang bisa resilient, selama, selama pandemi ini, usaha yang, yang, yang bisa menemukan momentumnya, gitu, jadi, gue percaya sih, jadi, di, di setiap, kesepitan ya, atau, masalah, pasti ada peluang, ada opportunity ya, dan, selama kita, gak berhenti, untuk terus berusaha, jadi, kalau boleh, mungkin sharing, mungkin dari pengamatan gue ya, kalau, di masa pandemi ini, mungkin, beberapa usaha yang mungkin, bisa survive, tentunya, yang bergerak di bidang kesehatan, dan, makanan, ya, mungkin makanan, bahan pokok, makanan, itu adalah beberapa usaha yang, mungkin, bisa, thrive, bisa survive, untuk, untuk, long term, karena kan, mau gak mau, kita semua juga bergantung ya, untuk, kesehatan, obat-obatan, dan, bahan pokok makanan, ya, Kesehatan, dan bahan makanan, ya, dan apakah harus online, atau, menurut lo, ya, online, intinya tetap offline, misalnya, gak tahu, menurut lo, apakah harus online, gitu, ya, kalau, gue boleh rekomen, di masa-masa sekarang, gue sangat, mengajak, untuk encourage ya, teman-teman semua, untuk, go online, karena, ke depan, even, even before, COVID-19 ini ya, even before, pandemi ini, aku rasa, offline, udah mulai, tergelus online, ya, seperti, kayak, toko-toko baju, di mal, kan mungkin, udah gak serami dulu, ya, people, orang sekarang, udah lebih banyak belanja, pakaian, online, dan sekarang, makanan pun, juga, udah banyak banget, yang, berjuangan online, ya, kemarin, gue lihat, kayak, adik gue, beli pempek, dari Palembang, terus, beli apa lagi, jadi, semua sekarang, makanan, hampir bisa dikirim online, dan terutama, dengan pandemi ini, kan mungkin, orang mager, ya, males, keluar, keluar, mungkin juga takut, untuk kontak fisik, jadi, online ini, sangat-sangat-sangat penting sekali, I see, dan apakah, semua bisnis, menurut lo itu, bisa di online, kan, kan, kalau makanan, I think, bisa lah ya, karena delivery, and everything, tapi, kalau semua bisnis, menurut lo itu, bisa di online, kan, atau, mungkin, kalau, hampir semua ya, kalau, kalau, kalau gue boleh, ini jawab, mungkin hampir, hampir semua, tergantung kita memandang perspektifnya gimana, jadi, mungkin, seperti jasa ya, dulu, mungkin gue mikirnya, kalau jasa, susah nih, di online kan, jasa harus digarap ya, tapi, gue lihat, banyak banget, orang-orang, di sana yang sangat kreatif, jadi, kemarin gue lihat, mungkin, kalau yang, makeup artis, ada temen gue yang makeup artis, atau, tukang cukur, atau apa, mereka, sangat kreatif sekali, mereka bikin, tutorial, kelas-kelas, nanti yang mau ikut, bayar berapa, jadi, mereka, puter otak, cari cara gimana, agar bisa survive, jadi, jasa pun gitu, itu bisa ditawarkan, secara online gitu, supaya bisa menjangkau, lebih banyak, bisa, asal kita harus mungkin, mikir, think out of the box ya, mungkin, kita gak bisa mikir, secara konservatif, I see, I see, tapi, kalau misalnya kan, tadi lu bilang, oh, bisnis yang lagi berkembang nih, makanan, kesehatan, gitu kan, tapi kan, kita juga, mesti hati-hati kan ya, bahwa, kadang-kadang gini, kadang-kadang, kita mau masuk bisnis baru, ada pepatah yang bilang, jangan bikin bisnis, kayak jamur di musim hujan gitu, jadi, hujannya berhenti, jamurnya, hilang semua gitu kan, karena, semua orang berbondong-bondong, masuk ke situ gitu kan, jadi, persaingannya terlalu banyak gitu, misalnya, jadi, awal-awalnya menguntungkan, tapi kemudian, karena semua orang muncuk ke situ, jadinya gak menguntungkan, menurut lu gimana ya? Ya, gue cukup, cukup setuju dengan, pepatah itu ya, walaupun mungkin, gak sepenuhnya betul, jadi, memang, kalau gue rasa, sekarang, sekarang, udah, sedikit terlalu banyak ya, orang yang mungkin berjualan, online dan makanan, ya, open PO, semua, semua mungkin, menderita jadi jualan makanan, dan, kalau gue rasa, sekarang udah, terlalu banyak ya, dan, mungkin, kita harus, lebih pinter ya, lebih hati-hati, dan lebih smart, untuk kita, dalam memulai bisnis, kalau kita, mau mencoba sesuatu, kita, coba cari, cari tahu, apa yang dibutuhin pasar, dan, kalau bisa, kita juga jangan, bersaing, berkompetisi di, laut merah ya, istilahnya, di, kolam yang sudah keruh, jadi, kita harus coba cari cara, misalkan nih, gue mau, mau jualan makanan, kita harus, cari tahu, market itu lagi senang, makan apa sih, lagi, 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 dibutuhin apa, barang apa, gitu, atau makanan apa, dan, mungkin, yang harus mempunyai keunikan, dan berbeda dari orang-orang lain, kalau misalkan, mungkin, zaman sekarang, gue terjun juga, misalkan, tarolah, gue jualan donat deh, kan, semua orang juga udah jualan ya, dan, gue gak ada, spesifikasinya, yang ada kelebihan, apanya gitu, mungkin, itu bakal sama aja ya, maksudnya, seperti yang lu bilang, Jun, bakal sangat susah, jadi, boleh, mungkin, buat teman-teman di luar sana, mau mencoba, usaha baru, cuman, mungkin, mencoba untuk lebih, berkreasi lagi ya, jadi, jangan, jadi, harus punya keunikan sendiri, I see, I see, jadi, bukan soal, bukan soal, usahanya apa, tapi, lebih ke, usaha yang kita buat, punya keunikan gitu ya, punya nilai, yang tidak, tidak, tidak di, unique talent proposition, oke, oke, nah, selain masalah, si, value proposition, dari si produknya sendiri ya, menurut lu, kalau, mau bikin usaha yang sukses, kita butuh apa lagi, kalau, mungkin, ada beberapa ini ya, yang pertama mungkin, yang pertama, dan, gue sendiri juga masih struggling, kalau, ketika gue mau memulai suatu proyek, hal yang paling penting, itu, adalah tekat ya, tekat atau niat ya, karena, ketika kita tidak punya tekat, atau kita tidak punya niat, itu, kita punya ide, ide kita brilliant, bagus, tapi kalau kita tidak gerak, kita tidak bangkit, dan mencoba melakukan, ya, percuma, misalkan, kita pintar nih, kita tahu resep masakan, atau apa, tapi kita tidak pernah mencoba, untuk masak, tidak pernah, test food, tidak pernah mencoba, untuk belajar, itu, kita tidak akan, tidak akan memulai bisnis itu, jadi, kita harus, punya tekat dulu, kita coba, dan rajin ya, terus berlatih terus, kan juga zaman sekarang, mungkin, resources untuk belajar, itu sangat banyak, ya, bisa dari Google, YouTube, atau mungkin, kita bisa tanya, orang-orang sekitar kita, dan, mungkin, kebanyakan juga, free juga, kan, terus, yang kedua, itu, tadi, seperti yang, gue mention, kita harus pinter-pinter, baca market, ya, baca pasar, peluang, apa yang lagi dibutuhin, market sekarang ini, jadi, jangan sampai kita, udah susah-susah, kita eksperimen, kita bikin produk, tapi, produk ini memang, dari awal, kita tahu, oh, ini market gak suka, gitu loh, ya, jadi, jangan sampai kita salah, salah, salah langkah, terus, yang ketiga, untuk, bermarketing secara efektif, karena, ketika kita menjual suatu produk, apalagi nih, kan sekarang, semua, pandemi semuanya, jualan semua, jualan makanan, open PO semua, nah, marketing ini, sangat-sangat penting, menurut, menurut gue, karena kan, even though, produknya mungkin mirip-mirip semua, tapi marketing sangat menentukan, Jun, jadi, dari packaging, social media promo, ya, kita, eksistensinya, gimana, kan orang sekarang semuanya lihat, dari branding, ya, dari marketing, kan, mungkin, orang sekarang gak bisa lihat langsung, produk kita, ya, secara fisik, mereka lihat dari, covernya dulu, dari image-nya dulu, jadi, marketing is very important, dan, terus, yang keempat juga, terus, berinovasi dan, berkreasi, jadi, mungkin, ketika kita, let's say, bikin produk, donat, nah, mungkin, kita udah, kita bikin donat coklat, donat kacang, sukses, ya, tapi mungkin suatu ketika, market itu, mungkin mengalami, jenuh, ya, jadi, orang-orang udah bosan, dengan, dengan, donat kita, nah, kita harus, cari cara lagi, gimana, mungkin dengan, keluarin varian, rasa baru, atau mungkin, kita bikin promo-promo yang baru, atau apa, jadi, tetap, jangan berhenti di satu titik, dan last but not least, yang terakhir, dan gue juga masih, susah ya, masih struggling dengan ini, ini, pesan dari bokap gue, itu, saving, save up, ya, jadi, ketika kita mungkin udah bisa, earning money, udah bisa kerja, bisnis kita udah jalan, kebanyakan nih, mungkin anak-anak muda kayak kita, langsung ambil keuntungannya, udah, udah cuan nih, kita langsung ambil keuntungannya, buat seneng-seneng, buat, beli barang yang kita seneng, atau mungkin buat traveling ya, kalau sekarang traveling sih mungkin belum bisa, buat seneng-seneng lah, buat beli barang-barang, nah, boleh, itu boleh, cuman mungkin kita harus menyisihkan ya, mungkin dari, dari profit, kita harus udah bagi-bagi, mungkin dari, let's say profit kita, 1 juta rupiah, mungkin, yang 600 atau 700 ribu, jangan kita ambil, kita tetap taruh di bisnis itu, untuk modal bisnis ya, atau untuk ekspansi, untuk beli-beli alat, dan lain-lain, nah, mungkin yang 200-300 ribu, kita tabung, ya untuk dana cadangan, jaga-jaga, nah, mungkin kita bisa spend, yang 50, maksimal 100 ribu itu untuk, ya boleh lah, kita punya hubi seneng-seneng, gitu, I see, I see, thank you banget nih, atas, beberapa tips, mengenai, interpensifnya, yang udah dibagikan, ke teman-teman, nah, yang gue coba bacain, ada pertanyaan, beberapa pertanyaan, yang masuk ya, pertanyaan pertama, apakah, di era new normal, berdampak pada penjualan mas, di sembanda, dan apakah aman, transaksi jual beli mas, secara online, oke, saya coba jawab ya, jadi, apakah, di era new normal ini, berdampak pada penjualan mas, ya, jadi, ya, terhadap penjualan mas sendiri, di sembanda, obviously, ada efek, kita mengalami, penurunan untuk perhiasannya, ya, tapi, untuk penjualan logam mulia, di era pandemi ini, karena, mungkin, dengan isu-isu resesi, ya, inflasi, dan lain-lain, orang, sekarang, sangat-sangat mengejar, untuk logam mulia, jadi, ya, secara perhiasan, mengalami penurunan, tetapi, demand untuk logam mulia, malah, justru naik, dan, apakah aman, transaksi untuk, jual beli mas secara online, kita jawab aman, karena, kita sudah 5 tahun, berjualan, jual dan beli, secara online, lain, jadi, itu cukup aman, kita juga bisa mengirim, dengan menggunakan asuransi, kemudian, ada yang nanya lagi, kalau di Purwokerto, kebanyakan, tujuan orang beli mas, untuk investasi, atau untuk laksan, perhiasan, atau ini, saya, tidak tahu, ini kan dia, mungkin pertanyaannya, jangan apa-apa ya, oke, saya coba jawab ya, jadi, kalau di Purwokerto sendiri, mungkin, kalau untuk perhiasan, makin ke sini, orang mungkin, sudah beli, part of lifestyle, selain tentunya, untuk menabung juga, cuma, mereka sudah lebih teredukasi, ketika mereka, ingin, berinvestasi ya, jadi, pure investment, mereka akan go, untuk memilih, untuk logam mulia, tapi, ketika mereka, untuk, apa, tertarik untuk, berhias sambil menabung, jadi, beli, tapi, ya, masih ada value-nya, mereka akan pilih, perhiasan. Aisih, Aisih, terus ada yang nanya, teknikal nih, mineral apa saja, yang terkandung, dalam sebuah perhiasan emas? Oke, saya coba jawab ya, saya juga, bukan orang yang ekspert, tapi, dari, yang saya ketahui, mayoritas, di perhiasan itu, obviously, emas, gold, perak, dan tembaga ya, aku rasa, tiga itu, adalah, komponen utama ya, di suatu perhiasan, terus mungkin, ada campuran mungkin, zat kimia lain, aloi, dan untuk lapisan-lapisan lain, tapi, untuk logam, kelihatannya, tiga itu adalah, mayoritas. I see, I see, terus, bagaimana investasi emas, di masa pandemi, karena Indonesia, berada dalam, jurang resesi, apakah, tepat, atau kapan saat yang tepat, untuk investasi? Oke. mungkin intinya, mungkin dia punya uang, dia mau investasi, tapi mungkin khawatir, karena mau resesi, jadi sebenarnya, harusnya investasi sekarang, atau mungkin tunggu apa, gitu kalian, mungkin gitu pertanyaannya. Oke, kalau, gue coba jawab ya, jadi, kalau ditanya, teman gue juga sering tanya, Hen, kapan sih waktu yang tepat, buat investasi, buat beli emas? Gue sendiri nih, gue sendiri juga, ada, invest, saving di emas, dikit-dikit, dan dari pengalaman gue sendiri, waktu terbaik, untuk beli emas itu, kapan aja? Jadi, karena kita, nggak bisa memprediksi, apa yang terjadi ke depan, ya jadi, apalagi pandemi, COVID-19 ini, kita belum tahu, berakhir kapan, perang dagang, US, China, kita juga nggak tahu ya, berakhirnya kapan, jadi, kita kan nggak bisa memprediksi, jadi, kalau gue boleh saran, kita, misalnya mau beli, kita beli dikit-dikit, untuk membagi resiko, kan kita juga, nggak tahu, harganya akan turun atau naik, jadi, misalkan kita punya uang, 10 ribu kita beli, tapi jangan langsung 10 ribu, jering gitu, jadi, kita beli, 1 ribu rupiah dulu, 1 ribu, 1 ribu, jadi, membagi, spreading the risk ya, membagi resikonya. Wah, cocok banget, itu laku emas banget, bisa. Yes, ya, betul. Nah, di laku emas ini juga, worth it banget ya, Jun, bisa beli emas mulai dari berapa? 50 ribu. 50 ribu rupiah ya, jadi, 50 ribu rupiah, udah bisa beli emas, dimanapun, langsung klik, bisa beli. Iya. Nah, ada yang nanya nih, berapa lama virus corona bertahan hidup pada perhiasan, contohnya cincin, ini pertanyaan menarik nih, mungkin, mungkin, ini juga mungkin sempat terlintas di pikiran saya nih, Hen, perhiasan itu kan dicobain ya, kalau misalnya konsumen datang ke toko, dia cobain gitu kan, dan mungkin kan kita sebagai toko, mungkin Henry sebagai toko, kamu kan pasti, untuk memberikan kenyamanan ke konsumen, kamu bersihin dengan desinfektan terus gitu kan, nah, ini pertanyaannya, mungkin sejalan nih dengan pemikiran saya nih, apakah warna mas akan memudar, kalau sering terkena alkohol gitu kan, oke, saya soal jawab ya, jadi, kita sendiri, sebenarnya kita juga terus, demi kenyamanan customer kita ya, kita terus melakukan protokol kesehatan pemerintah, jadi setiap kali ada customer datang, kita selalu cek, tembak suhu, temperatur, kita anjurkan untuk pakai hand sanitizer, cuci pangan, dan perhiasan-perhiasan yang dicoba juga, kita pasti akan cuci, sterilkan lagi ya, terutama perhiasan yang kita, kadang ada perhiasan yang balen atau buyback, kita pasti akan sterilkan lagi ya, kita daur ulang lagi, dan, apakah alkohol itu memengaruhi warna emas, jadi memang ada beberapa perhiasan, karena perhiasan sekarang kan modelnya makin macem-macem ya, sebenarnya itu kan warna sepuhan, atau set, atau enamel gitu, nah, sebenarnya itu, warnanya sendiri nggak berubah, tapi mungkin, dia ada kayak semacam kadang, teknik coloring, tapi, jangan khawatir, itu nggak akan mengurangi kemurnian emas, jadi, dan itu semua akan bisa dibalikin lagi, ya, jadi jangan khawatir, ketika misalkan mungkin itu terkena, apa gitu, kadang warnanya sedikit berubah, tinggal bawa aja ke kita, nanti, kita cuci balik, dan warnanya, bisa balik lagi seperti sedia kalah. I see, jadi nggak usah dikhawatirkan lah ya, karena, nilai investasinya nggak akan berkurang gitu ya, kurang saja. Nah, terus kenapa kalau perhiasan, kalau dijual selalu rugi? Oke, itu interesting question sih. Nah, gue coba jawab, jadi gini, seperti yang tadi gue mention di awal, perhiasan sendiri kan, sebenarnya ini mempunyai nilai kombinasi ya, antara lifestyle dan investasi atau tabungan. Namun, jadi sifat emas sendiri ini sebagai tabungan, itu sifatnya untuk lebih ke long term. Jadi, kadang mungkin ada orang yang anggapannya, oh beli perhiasan ya, beli perhiasan emas, sekarang, terus, besok, atau dalam berapa bulan, dijual. Nah, kalau itu, rata-rata, celiru rugi sih. Jadi, kalau gue recommend, kalau beli perhiasan emas, disimpen dulu, rata-rata untuk 2-3 tahun, baru kalau suatu ketika mau dijual. Tapi, kalau misalkan, untuk pure investasi, aku selalu recommend logam mulia, karena, ketika kita memilih perhiasan emas, kan apalagi sekarang, model sangat berubah terus ya, dan kadang-kadang, terkadang mungkin juga tergantung dari pemakaian, kadang mungkin, ketika misalkan ada kerusakan, atau apa, ketika dijual, mungkin juga akan ada potongan. I see, karena potongannya itu ya. Alright, I think we are running out of time, tinggal 20 detik lagi. Quick few words, to our guest, to our audience, yang udah dengerin kita dari tadi. Oke, thank you banget, udah tuning in, udah nonton, semoga terus bisa, tetap semangat, dan sehat selalu. Thank you banget, Jun. Okay, thank you. Thank you, Ehan ya. Bye-bye. Thank you. This is the next view. Bye-bye. You left the whole